Pada hari ini kami mengadakan kolaborasi dengan PT Rekadaya dalam rangka pemanfaatan bahan-bahan limbah dan juga bahan-bahan sabuk kelapa yang bisa kita manfaatkan untuk peralatan ataupun furniture yang ada di hotel. Kemudian kami di Surat Diki Parista Bali ini membuatkan semacam visi di hotel kampus kami yaitu Hotel Angolita, yaitu Green Campus. Salah satu Green Campus yang memang sebetulnya adalah bagaimana pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada di kamar hotel itu yang memang berbahan dasar dari bahan-bahan yang ramah lingkungan ataupun bahan-bahan yang memang sebenarnya tidak bisa dimanfaatkan dan sekarang kita bisa manfaatkan satu hal yang bisa berguna untuk peralatan kamar. Sekarang ini kita sudah diberikan matras, kemudian juga meja, sandal hotel dan juga termasuk perdam yang ada di kamar. Ini juga sangat kami butuhkan. Nah, alat-alat semacam ini itu semuanya berbahan dasar dari limbah ataupun dari sabuk kelapa ini. Nah, di sini nanti kolaborasi kami adalah kamar hotel kami akan dipergunakan sebagai parasi mode ummacang produk-produk yang dihasilkan oleh PT Rika Daya. Kemudian, bagi kami ini sangat bermanfaat sekali karena satu, kita sebagai lembaga pendidikan memang harus juga mensosialiskan inovasi-inovasi yang ada di masyarakat ini untuk para masyarakat, para industri parisata. Kemudian juga kami di STB Bali ini juga akan merangsang, kami akan merangsang untuk bisa melakukan inovasi-inovasi juga. Termasuk juga mengadakan kajian-kajian hasil produk-produk PT Rika Daya ini, kemudian kami akan uji-cobakan di STB Bali ini. Kami akan lihat di mana advantage dan disadvantage-nya atau penggunaan dan kelemahannya. Kemudian kami akan sampaikan kepada PT Rika Daya untuk dilakukan lagi pembaharan-pembaharan sehingga nanti akan terjadi sinkronisasi dan juga terjadi peningkatan-peningkatan. Nah, bagi lembaga pendidikan sekali lagi ini adalah merupakan suatu hal yang sangat positif yang kami nanti bisa menggunakan sebagai ajang pembelajaran baik bagi mahasiswa maupun bagi para dosennya sehingga ini adalah merupakan suatu tugas kami di lembaga pendidikan untuk ikut juga membantu melakukan inovasi-inovasi. Kemudian juga dengan adanya bahan-bahan yang ataupun bantuan-bantuan dari Rika Daya ini sudah barang tentu ini akan nantinya kami jadikan sebagai suatu ikon bahwa suatu perusahaan yang ingin membangun kamar hotel itu agar bisa mengacu kepada kita terutama yang memang peduli terhadap lingkungan. Jadi kami akan menunjukkan, kami akan memberikan konsultasi-konsultasi seperti apa sih seharusnya mendesain suatu kamar hotel yang memang perlu ramah lingkungan. Nah, maka darilah kami melakukan kerjasama dengan PT Rika Daya ini agar kami disuplai juga bahan-bahan untuk melakukan inovasi-inovasi ataupun eksperimen-eksperimen dan hasil eksperimen-eksperimen ini kami juga akan sampaikan kepada PT Rika Daya untuk bisa dilakukan inovasi selanjutnya. Pak, kalau untuk pemanfaatan produk-produk ramah lingkungan di industri pariwisata ini khususnya di Bali ini sudah banyak atau memang belum ini Pak? Memang itu pemanfaatan lima produk-produk yang waste-nya ini memang belum begitu banyak untuk kita di Bali. Nah, maka dari itulah sekarang kami sebagai lembaga pendidikan ini mencoba untuk memodivasi, mencoba untuk mengatakanlah merangsang kepada para investor ataupun pelaku pariwisata yang ada di Bali khususnya agar nantinya lebih banyak memanfaatkan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan juga bisa memanfaatkan bahan-bahan yang bisa menjadi lebih bermanfaat lagi. Apa sahaja Pak Tadipa? Ada satu, itu adalah matras. Nah, matras yang biasanya kita mempergunakan spon dan per gitu. Sekarang kita mempergunakan sebut kelapa. Ini kita akan tes juga, kita akan lakukan eksperimen. Apakah memang dari segi comfort, dari segi kenyamanan, dari segi ketahanan, dan juga dari segi kesehatan dan juga ramah lingkungannya, apakah memang lebih bagus dari yang menggunakan spon dan periwisata ini? Ini kita akan berkajian. Termasuk juga dari segi kesehatannya, apakah ini akan lebih memberikan dampak kesehatan lebih bagus dibandingkan dengan yang biasanya ini? Itu untuk sponnya. Dan alat-alat peredam. Kita juga mempergunakan alat peredam yang bukan dari rekadaya. Kita akan coba sekarang compare nanti, yang mana yang akan lebih bagus hasil peredamannya kalau kita mempergunakan dari hasil rekadaya ini, eksperimen ini kita akan lakukan. Kemudian kalau furniture sudah barang bentuk, meskipun ini masih perlu memang lakukan pembinaan-pembinaan, tapi paling tidak idenya ini sudah yang sangat kita apresiasi. Bagaimana kita ingin memanfaatkan selaksimal mungkin bahan-bahan limbah ataupun sabur kelapa yang notabene sementara ini dipergunakan hanya dipergunakan sebagai payu bakar ataupun sebagai hanya, apa namanya, untuk yang paling banyak itu untuk bikin perigul yang seperti itu. Sekarang bagaimana biar memiliki nilai tambah terhadap sabur kelapa ini sehingga ini bisa dioptimalkan lagi. Kemudian juga kita ada meja, terus kemudian ada kita peredamnya sudah, sofa-nya sudah, kemudian juga tadi bahan-bahan yang dari sabur ini juga kita akan mencoba mendesain bentuk-bentuk yang lain lagi. Karena banyak kraft yang bisa kita lakukan sebenarnya dari bahan dasar sabur kelapa ini. Nah ini yang kita akan coba ganti lebih banyak lagi. Kita juga sudah memberikan pelatihan tadi kepada dari mahasiswa agar mereka juga terangsang untuk berinovasi terhadap bahan-bahan baku yang kita siapkan berbahan dasar dari kelapa dan juga dari limbah-bimbah ini. Pertama kami apresiasi atas kerjasama ini bersama sekolah tinggi Pak Syata Bali, Pak Yoh, yang dimana ketika kita berbicara kekayaan alam untuk mendukung sektor industri, itu yang kita galang sama ini. Pemampatan kekayaan selat alam yang ada di Indonesia, kita bisa optimalkan menjadi suatu produk yang memang kita lihat untuk menghalang atau mengurangi material-material import. Kita berani mengatakan mengganti produk-produk yang import ini dengan produk kita karena kita sudah mulai proses kajian. Proses kajian itu kami melakukan tidak hanya satu atau dua kali, tidak hanya dengan satu lembaga, tapi dengan beberapa lembaga sehingga kita bisa mengatakan kepada market, produk ini memang proven. Inilah saatnya kita baik itu di institusi pendidikan, industri, maupun nanti ke depannya secara perekonomian pergerakannya, bagaimana memanfaatkan kekayaan ini secara maksimal, dan bagaimana kita bisa melekatkan semua stakeholder menjadi satu kekuatan untuk mendukung kegiatan positif seperti ini. Dan saya sangat apresiasi bahwa STP Bali bersama Rekadaya siap untuk mendukung kegiatan yang ke depannya banyak yang akan dilakukan di Bali dengan produk-produk yang berinovasi. Kita tidak hanya meningkatkan dari sisi pelayanannya saja, tapi produk-produk infrastruktur yang untuk mendukungnya pun kita lengkapi. Mungkin kalau kita bicara sebelumnya, kita hanya berpikir bagaimana servis kita menjadi maksimal. Kedepannya pun infrastruktur dan fasiliti yang berbicara dengan konsep green harus kita optimalkan. Karena kembali sekali lagi, ketika berbicara serat alam, Bali memiliki kekayaan yang cukup sangat luar biasa. Ketika kita bicara kelapa dan turunan materialnya, lalu kita bicara serat lainnya, menurut saya itu yang bisa kita kembangkan. Dan saya boleh mengatakan bahwa STP Bali adalah institusi pendidikan pertama yang di Bali yang menggerakkan kegiatan tersebut. Saya apresiasi STP Bali dengan Fabio, harapannya kerjasama ini tidak berhenti di sini saja, kita kembangkan sektor industri lainnya. Karena di industri Bali ini tidak hanya sektor pariwisata, tapi kita lihat industri kerajinan yang pun juga mulai bergerak. Dari Agra Ventura, Rekadaya, 75% market share yang menggunakan Limba, itu sudah dilakukan oleh rekan kita atau investasi kami dari Rekadaya. Ini menunjukkan satu bisnes yang memang value-added kita untuk di industri manufaktur otomotif yang sudah ekspor bis, menunjukkan value-added pada penggunaan Limba yang sangat besar. Setelah kita masuk ke dalam industri otomotif, ini yang kita sedang memulai, bagaimana masuk ke dalam industri properti, salah satu adalah mengenai permotelan. Kemudian industri kraft, dan industri-industri lain yang akan mengusul bagaimana antara peredam suara, peredam panas, bisa kita menggunakan natural resource yang memang seharian tidak dimanfaatkan secara optimal. Apa yang kita lihat, Indonesia adalah menghasilkan 36 miliar mutir kelapa di seluruh dunia yang kita terbesar. Tapi kontribusi kita terhadap market ini adalah sangat kecil. Pemain yang justru ada di dalam dunia ini adalah India, Filipina, bahkan Sri Lanka, yang punya satu konsentrasi yang baik. Dan inilah kesempatan buat kita. Dampak yang kami melakukan satu small risk, itu ternyata kalau kita menggunakan 30% saja, kita bisa menerbitkan sekitar 300 industri menengah, 6.000 industri kecil, dan akan menyerapkan absorb sekitar 300.000 tenaga kerja baru di level industri kecil dan menengah. Ini adalah satu dampak yang menurut saya akan signifikan di luar dari economic size. 5 triliun dari industri food yang kita lihat dari hasil small research kita akan bisa kita replace masuk ke dalam negeri. Nah, TKDN akan semakin kuat. Kalau ini akan menjadi satu base yang nanti kita masuk ke dalam industri property, salah satu adalah bagaimana para wisata, perhotelan kita. Yang sekalian memang bicara mengenai tadi green investment, tentunya akan sangat menjadi satu yang atraktif buat siapapun investor di tanah air ini. Dan memang yang kita akan lakukan adalah tentunya menjadi kebagian kita, value added seperti Pak Jako bilang, 2030 kita, opportunity kita harusnya masuk ke level dunia yang mempanggil level 4 atau 5. Nah, ini yang sangat menarik, harusnya menjadi program nasional yang kita juga melakukan satu approach dengan para government untuk regulatory approval. Mengenai soal investment, kita sudah melakukan beberapa kajian-kajian yang menurut saya akan menjadi satu bisnis yang sangat efektif. Jadi, kita tidak bekerja sendiri, harapan kami adalah we have a green company, kita punya green country, dan green community.